Deklarasi siswa terang bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firmanmu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang, di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku, panggilan untuk menjadi generasi YOL yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raganku. Sebab tak ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, tuh ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku, sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raganku. Sebab tak ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, tuh ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan. Persembahanku, persembahanku, pakailah hidupku. Pakailah hidupku, sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, sebagai alatmu, seumur hidupku. Selamat pagi, siswa-siswi sekolah terang bangsa. Sebelum kita masuk di dalam semua kegiatan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh datang kepadamu dan kami mau siapkan hati kami Tuhan supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan sebelum kami masuk dalam semua kesibukan kami pada hari ini. Biarlah firmanmu akan membawa kami kepada arah dan tujuan hidup seperti yang kau rencanakan atas kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus 1 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikanlah baik-baik saudara-saudara yang percinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan salah satu daripada panca indera kita yaitu telinga. Firman Tuhan berkata supaya kita menjadi orang-orang yang cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar artinya apa ya? Artinya kalau kita dikasih tahu sesuatu, kita harus bisa cepat menangkapnya. Artinya kalau kita diberitahu oleh orang tua kita, oleh guru kita, mungkin oleh teman kita, kita harus mau mendengarkan. Mendengarkan artinya kita serius memperhatikan apa yang kita sedang mendengarkan itu. Nah ini penting sekali karena firman Tuhan sudah mengingatkan supaya kita menjadi orang yang cepat untuk mendengar. Di dalam komunikasi antara dua orang, seringkali kan terjadi salah mengerti. Si A berbicara kepada si B. Maksudnya si A itu bermaksud memberitahukan. Tetapi si B menangkap bahwa itu dia dimarahin gitu. Jadi salah, salah tangkap. Kenapa bisa salah tangkap? Karena cara mendengarkannya dengan sikap yang salah. Si A bisa saja berbicara dengan maksud yang baik. Tetapi karena si B hatinya sudah galau, hatinya sudah tidak enak. Dan jadi merasakan perkataan si A itu adalah suatu kritikan atau suatu teguran atau sikap marah. Begitu diterimanya sehingga akhirnya segala sesuatu itu menjadi kacau. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar. Yang pertama yaitu kalau kita mendengar seseorang berbicara, kita harus belajar mendengar dengan sikap hati yang benar. Artinya jangan merasa begini, ah saya sudah tahu apa yang kamu mau ngomong saya sudah tahu. Jadi hatinya itu tidak terbuka untuk mendengar apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah ini penting sekali, kita harus punya hati yang terbuka untuk mendengarkan orang lain. Itu adalah sikap yang positif di dalam mendengar. Kalau kita merasa, wah kalau orang ini sih kalau ngomong bosenin. Pasti nanti dia ngomong itu lagi, itu lagi. Nah kalau sikap hati kita sudah seperti itu, pasti kita tidak mau mendengar. Dan akhirnya kita tidak bisa menangkap dengan tepat apa yang mau disampaikan oleh teman kita atau guru kita atau orang tua kita. Jadi yang pertama yaitu kita belajar punya sikap hati yang terbuka untuk ibu kita. Yang kedua, kita harus belajar mendengar dengan fokus atau dengan konsentrasi. Supaya menghindari salah paham yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya kalau guru kita memberikan tugas di kelas, maksudnya membuat sebuah tulisan misalnya. Dan nanti tulisan itu akan dibacakan di depan kelas misalnya. Tetapi karena tidak mendengar dengan fokus, tidak konsentrasi. Akhirnya menganggap, oh itu tugas yang nanti dikerjakan di rumah. Jadi kalian terus ngobrol sama teman tidak mengerjakan tugas dan itu merugikan kalian sendiri. Yang ketiga, kita mesti belajar kalau kita mendengar suatu perkataan atau kotbah atau hal-hal yang kita dengar terutama melalui sosmed. Lalu kita merasa hati kita tidak damai, biarlah kita menyadari bahwa itu adalah sampah. Kalau kita mendengar dan hati kita merasa tidak enak, tidak damai, berarti hal itu tidak boleh masuk dalam hati kita. Jadi kita harus membuangnya dan melupakannya. Supaya jangan hal-hal negatif masuk dalam diri kita. Tapi biarlah yang membangun, yang positif, yang memuatkan iman, itu yang masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Masmur 91 ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasiatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan mengincak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!